Intro Salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Salam sehat buat kita semua Kembali di channel renungan ini Saya mengajak saudara untuk sejenak bersaat eduh Merenungkan firman Tuhan pada hari ini Bacaan kitab suci dari kitab Masmur fasal 34 ayatnya yang ke-8 Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia Lalu meluputkan mereka Demikianlah firman Tuhan Judul renungan adalah Takut akan Tuhan itu seperti apa Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Orang yang takut akan Tuhan Pasti akan digelilingi oleh Malaikat Tuhan Pernyataan ini 100% benar Namun perlu diperjelas Orang yang takut akan Tuhan itu Yang seperti apa Apakah yang suka melawan nasihat dari pemerintah Dengan mengatakan bahwa dirinya harus lebih taat kepada Allah Daripada pemerintah Sehingga nasihat pemerintah Di masa pandemi COVID ini Tidak perlu didengar Cobalah bersermin Apakah kehidupan diri kita itu Memang sudah benar dihadapan Allah Sehingga kita layak untuk mengatakan Bahwa kita harus lebih taat kepada Allah Ketimbang pemerintah Orang yang takut akan Tuhan Adalah orang yang hidupnya jauh dari dosa Lawong kita ini justru banyak dosa Jadi sebenarnya kita tidak layak Untuk mengatakan bahwa kita harus lebih taat Kepada Allah ketimbang kepada pemerintah Bahkan dalam kitab Roma Fasal 13 ayat 2 dikatakan Barang siapa melawan pemerintah Ia melawan ketetapan Allah Dan siapa melakukannya Akan mendatangkan hukuman Atas dirinya sendiri Artinya Bagaimanapun juga Kita tidak boleh melawan pemerintah Bangsa Israel Ketika ditindas Raja Fir'aun Di Mesir pun Tidak pernah melawan pemerintah Mesir Akhirnya Tuhan Allah lah Melalui Nabi Musa Yang membebaskan Bani Israel Dari penindasan pemerintah Mesir saat itu Dengan demikian Orang yang takut akan Tuhan Tidak akan melawan pemerintah Nah kalau pemerintahnya jahat bagaimana Tuhan lah yang akan bertindak Dia sendirilah yang akan menjadi lawan pemerintah Sementara Malaika Tuhan tetap berkema Di sekeliling orang yang takut akan Tuhan Karena itu berbahagialah Sebab takut akan Tuhan Tidak pernah mendorong kita Untuk melawan Tetapi Mendorong kita Untuk berlindung Kepada Allah Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Di dalam Yesus Kristus Kami bersyukur Sebab engkau selalu setia melindungi kami Jadikan kami orang yang takut akan Tuhan Sehingga kami menjauhi dosa Juga menjauhi segala perbuatan Yang melawan pemerintah Pimpinlah langkah kami pada hari ini Agar tidak saja menjadi warga kerajaan sorga Tetapi juga menjadi warga negara yang baik Dan setia Sehingga Yang kami lakukan Bukan melawan Tetapi berlindung Di dalam kasihmu ya Allah Terima kasih Tuhan Kami berdoa Di dalam nama Yesus Kristus Amin Semoga Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Memelihara Hati Dan pikiran Kita semua Tuhan memberkati Saudara-saudaraku Tetaplah bersemangat Selamat beraktifitas Bersama Tuhan Sampai jumpa Pada renungan berikutnya Sampai jumpa Terima kasih.